Yo, sobat-sobat Adel Hero, balik lagi bersama gue HOPGAMING Jadi akhirnya kita udah tau sekarang si hero baru, udah ada info tentang si hero baru Siapa namanya kemarin? Sherlock Holmes? Bukan Sherlock, bukan, Holmes Young gitu maksudnya Jadi hero barunya ini udah tau sekarang nama-nama skillnya doang Jadi belum sampe ketahuan apa sih gunanya skillnya Tapi baru cuman ketahuan nama skillnya doang Jadi yuk kita akan ngeliat tentang nama-nama skill dari hero tersebut Hero terbaru yaitu si Sherlock, bukan, Holmes Young Jadi ini dia hero terbaru kita, Holmes Young, a fanatic of science Jadi orang yang suka sama science ya, bisa terlihat langsung Banyak banget potion-potion, botol potion warna biru di badannya Sampai badannya sendiri dikasih gambar gitu Jadi yang pertama, fraksinya adalah fraksi fortress Kemudian carrier-nya mage Di video kemarin ada yang komen, badannya gede tapi dia mage Kalian gak tau si Fiona kayak gitu Kirain dia warrior ternyata dia priest Oke, jadi Kita punya yang namanya Almighty Alchemy Almighty Almighty Alchemy Kayak pernah nonton di anime apa ya, Almighty Oh, ini adalah skill aktifnya dia Almighty Alchemy Gak tau Gak tau Almighty Alchemy, kira-kira gunanya apa sih ya Kemudian kita punya wild receive Jadi biasa yang kedua ini Itu untuk pasif statusnya dia ya Jadi nambahin HP, nambahin damage reduction Nambahin speed Kalau mage itu kebanyakan nambahin apa ya Attack mungkin ya Sama speed kayaknya Gak tau juga Tapi dia ini yang nomor 2 itu yang basic statusnya Kemudian kita punya yang ketiga adalah testing potion Ini biasanya basic attacknya dia Biasanya kalau mage itu basic attacknya itu nyerang sekitar 3 orang atau 4 orang gitu ya Semoga aja dia juga kayak gitu Kemudian untuk yang terakhir kita punya perfect blend Dan ini pasifnya dia yang ketiga Gak tau perfect blend Campuran yang perfect Sempuran-sempurna Mungkin ini pasifnya yang buat dia berubah ya Jadi badannya kecil ke badannya super Hulk begini Mungkin atau mungkin pas dia nyawanya dia lagi setengah gitu kan Dia langsung berubah jadi super Hulk gitu Kemungkinan gitu Atau mungkin aktif skillnya yang merubah dia jadi Hulk begini kita juga gak tau ya Jadi nanti kita akan lihat waktu dia keluar No, 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 no Hari Kamis kayaknya Atau hari Rabu besok kayaknya Penjelasan Sorry, penjelasan skillnya udah keluar Kita tunggu aja sampai Videonya Video Sampai itu Deskripsi skill-skillnya keluar ya Ini kita punya sedikit gambar Kalau dia bintang limanya kayak gitu Bintang enamnya kayak gitu Dan bintang sepuluhnya kayak yang dibawa Bintang sepuluhnya Woo Armornya dibanyak ya Terus tattoo di dadanya juga semakin lebih Keren Potion yang dia pegang juga semakin gede Ya semakin keren aja biasa lah Dan kita punya ini Minum dia Boom, 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 boom Pow Berubah Gak tau ini mungkin waktu Active skill Merubah diri jadi besar Kalau gue sih Kemungkinan dia Nyawanya Turun sampai ke beberapa persen gitu kan Terus dia berubah jadi Hulk Menurut gue sih gitu Atau dia butuh beberapa Ronde gitu Mungkin ronde awal dia kayak gini Tapi nanti udah sampai ke tiga ronde Atau empat ronde Dia akan berubah jadi Hulk Mungkin gue juga gak ngerti Jadi ayo kita ke Jadi informasi untuk si Sherlock Holmes Bukan Young Holmes udah selesai Kita akan lihat Kita akan ngintip event minggu depan So Ayo kita ke cool event Dan kita lihat event preview Untuk minggu depan Seperti biasa Gak terlalu banyak event Kita udah kebanyakan event Minggu-minggu kemarin ya Jadi Event ini kayaknya biasa aja Kita punya Hero Lottery Kalau kalian bisa dapetin si Sherlock Holmes Bukan Siapa sih namanya Young Holmes Kalian bisa dapetin beberapa Equipment bintang 4 Bagus menurut gue sih Kemudian kita punya summon prize Yaitu si Young Holmes Kemudian hero exchange event Seperti biasa Kalian bisa nuker Wow Ini ada tix sama Morax Kalau player baru Ambil aja si tixnya Kalau kalian punya ya Kemungkinan sih Harganya sekitar 6.000 soul stone Kemungkinan kalau player baru Gak bisa dapet sampai 6.000 soul stone Tapi ya sudah lah Tapi kita punya tix sama Morax Kalau kalian masih perlu tix Menurut gue ya Simpen aja tix itu di akun kalian Meskipun kalian udah Udah jauh banget mainnya Terus Udah di mid game Misalnya kan Simpen aja si tixnya menurut gue Meskipun dia cuma bintang 5 Simpen aja Si tix itu berguna banget Kalian Di berbagai macam game Dia itu Skill-skillnya dia Untuk mencuri Attack lawan itu Menurut gue Masih bisa dipake Di game-game Yang ada di Idol hero Jadi simpen aja si tix Palace of Eternity Kalian bisa nuker hero Yang lama Dengan hero yang baru Palace of Crystal Juga sama Ya Tidak ada yang spesial Menurut gue Di event minggu depan Sama kayak Event minggu ini Tidak ada yang begitu spesial Karena tidak nempel Sama event gede ya Terus Ada yang bertanya-tanya Mau pake gak sih Heroic Summon Scroll Kalo gue jujur Gue gak bakal pake Heroic Summon Scroll Gue Kecuali si hero nya Bener-bener Bagus banget Ngerubah meta gitu Kemungkinan gue bisa Ngambil Tapi Gak tau sih Gue kurang begitu Yakin untuk main Si dia sekarang Karena Setelah ini Kita masih punya Beberapa event gede Yang menurut gue Yang masih memerlukan Si heroic summon scroll Jadi Gue akan nyimpen Kemungkinan besar 80% Gue akan Menyimpan Heroic summon scroll Gue Gue memutuskan Untuk nyimpen Heroic summon scroll Gue Gak bakal maju Karena gue ngerasa Akan ada event gede Yang bakal datang Dan memerlukan Heroic summon scroll Gue juga Ngerasa Ngedapat informasi Bahwa si Sherlock Bukan Sherlock Si Yong Holmes Hero baru kita itu Yang akan menjadi Transcendence berikutnya Entahlah itu Kabarnya bener apa enggak Tapi Kenapa di Edge game Buat hero baru Jadi Transcendence ya Emang sih Yang dari Eos Mereka ngerubah Eos Langsung ke Transcendence Gue sih Suka-suka aja Soalnya Eos bagus Ya Tapi kasihan Kita punya banyak hero lama Banyak hero lama Yang menunggu Untuk bisa jadi Transcendence Kenapa bukan Tix gitu kan Dan Kita tuh udah punya Misalnya Misalnya si Si Yong Holmes Yang jadi Transcendence ya Kita udah punya Transcendence Mage Tiga Kita punya Jahra Mage Kita punya Eos Masa yang berikutnya Harus si Mage lagi Kasian dong Ranger sama Assassin Masih baru punya Satu Halora Sama Sama Shia Baru cuman punya Satu Transcendence Tolong lah Di Edge game Bagi rata dong Ya gitu aja sih Untuk event Minggu depan Sama si Intip-intip Namaskilnya Si hero baru Kalau kalian Punya ide gitu Kemungkinan dia Jurusnya kayak gini Kayak gini Silahkan di komen Kita akan ngebahas di komen Atau kalian bisa bahas di discord Yaudah Semoga kalian Tetap sehat ya Soalnya di Jepang sini Coronanya semakin parah Semoga kalian terjaga kesehatan Jangan sampai kena corona Jangan sampai kena omikron Dia bau temen Bawa omikron sekarangnya Jadi Gak ngerti lah dunia sekarang Tetap have fun aja main Ada hero have fun Semua game-game yang kalian main Jangan terlalu banyak keluar rumah Jangan keluar rumah Gak pake masker juga ya Pokoknya tetap jalan kesehatan Have fun Dan sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Bawa gue Hope Gaming Bye-bye